Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan Gambit Raja Yang dimainkan oleh sang dua maestro besar Di jaman itu teman-teman Siapa dia? Willem Stenit melawan Adolf Andersen Yang mana kedua pemain ini adalah Grandmaster Super Di tahun itu teman-teman Dan partai ini dimainkan di Amerika pada tahun 1866 Dimulai dari E4 oleh Stenit E5 dijawab oleh Andersen Salah satu dari pembukaan yang ditakuti oleh Adolf Andersen saat itu adalah Gambit Raja teman-teman F4 dijawab oleh Stenit Dikembalikan pembukaannya sendiri E kali F4 dan kuda F3 Adolf Andersen dengan percaya diri bahwa ini adalah permainannya G5 dijawab oleh Andersen G4 dan disini teman-teman kuda ke E5 dengan langsung menuju target F7 Menteri K4 dijawab dengan Raja F1 Karena ketika ditutup tentu bahaya dampaknya untuk putih Kuda K6 melindungi F7 D4 D6 Kuda D3 Mengancam pion yang di F5 ini F3 Dilanjutkan dengan G3 Menteri H3 Setelah cek nih teman-teman Raja ke E1 Dan jika disini Menteri ke G2 Maka dipastikan Menteri akan Terjebak teman-teman Karena akan dijawab dengan kuda F2 G7 Dan disini langsung di close dengan Gajah F1 Tentu disini terjebak Menteri hitam Kembali ke posisi disaat Raja E1 Langkah partai dimainkan oleh Adolf Andersen Menteri ke H5 Dari pembukaan ini teman-teman Variannya adalah varian Andersen Attack Karena Varian ini yang sering dimainkan oleh Adolf Andersen Ketika dia memegang buah putih Kuda C3 C6 Dan gajah D2 Masalahnya saat ini Yang memainkan adalah lawannya Menteri G6 Kuda F4 Menteri F6 Gajah E3 Dan dilanjutkan dengan kuda D7 Raja F2 Dan kuda G8 Disini Dari hitam Mencoba manuver Pertahanannya Untuk memperkuat Dari serangan Kuda dan gajah yang tajam E5 Setelah dipaksa Menteri ke I7 Dia menolak untuk pertukaran itu teman-teman Kenapa dia menolak Karena jika dipukul pion ini teman-teman Akan berdampak Langkah seperti ini Dan setelah dipukul oleh kuda nantinya Gajah D4 Gajah F5 Menteri E1 Jelas Walaupun dilindungi dengan gajah D6 Kuda H5 Pada akhirnya kuda ini Kalaupun ini Terjadi pertukaran Tapi posisi lebih bagus Dari Hitam putih jadinya Baik Kembali ke posisi di saat E5 ini Langkah partai dimainkan oleh Adolf Andersen Menteri ke I7 Dan dibalas dengan E6 F kali E6 Kuda kali E6 Kuda yang Didi ke F6 Gajah F4 Gajah kali E6 Setelah gajah kali E6 ini teman-teman Dipukul oleh Stenit Dan masalahnya ketika Gajah ini dipukul teman-teman Tentu dia harus kehilangan menteri Baik Kembali ke posisi di saat Gajah memukul gajah ini Langkah partai Raja ke D8 Benteng ke I1 Dan menteri G7 Dilanjutkan dengan D5 C5 Kuda B5 Dan kuda ke I8 Dari Adolf Andersen Sudah kehilangan Inisiatif teman-teman Sudah kalah tekanan Dari Permainannya Dengan variannya Dia sendiri Menteri ke D2 Memberikan pion yang di B Dan disini Kuda GF6 Menteri ke A5 Cek B6 Dan menteri ke A4 Menteri B7 Karena takut Serangan Open Ketika nanti Dibuka Gajah ini teman-teman Lajur kuda Yang menuju Menteri harus ke D7 nantinya Gajah G5 Dan gajah ke I7 Gajah ke F7 disini Menteri ke D7 Gajah kali Kuda Dan benteng kali Gajah Benteng ke I6 Tekanan ini Tidak dilepas Begitu saja oleh Stenit teman-teman Langsung ditekan Walaupun Dia mengancam Mengajak pertukaran Disini Tidak mempedulikan Dari Stenit Dengan menjawab Benteng A ke I1 Dipukul oleh menteri Dipukul Dan disini langsung A kali B5 Gajah kali F6 Karena dia merasakan Untung Kualitas A7 Dan dilanjutkan dengan Benteng kali gajah Sorry kali pion Cek teman-teman Benteng ke D7 Dan disini Dilanjutkan dengan Benteng D6 Akhirnya dari Adolf Andersen Dan melepaskan Bentengnya Dengan mengukul gajah Benteng kali benteng Cek Raja ke C7 Benteng ke I6 Dengan mengancam gajah Gajah kali pion Sekilas dari Susunan struktur Posisi ini teman-teman Masih imbang Hanya kalah kualitas Dari Adolf Andersen Tapi Ini memang Digiring ke Permainan akhir Di sini Dilanjutkan dengan Benteng ke I7 Setelah langkah paksa ini Dicek oleh Andersen F1 Benteng kali benteng Dan Benteng kali benteng Cek Ke D6 Raja Dijawab dengan Benteng kali pion H7 Raja kali D5 Benteng ke H4 Di sini Dari Adolf Andersen Sebenarnya sudah Boleh menyerah Teman-teman Tapi masih dijalankan Dengan raja ke C4 Benteng kali pion C3 Dan H4 Masih dilanjutkan Dengan langkah Memukul pion Berharap Akan berakhir remis Dari Adolf Andersen H5 Dan gajah ke E3 Benteng ke F4 Diberikan begitu saja Tapi pion yang di H ini Tidak bisa terkejar Jika itu dipukul Jika di sini gajah ke D4 Teman-teman Akan datang H6 Dan selanjutnya P3 Gajah H8 G4 Perlahan akan Menutup langkah Daripada gajah itu sendiri Teman-teman Kembali ke posisi Di saat Benteng ke F4 Langkah partai Dimainkan oleh Adolf Andersen Simpat H6 Dan di sini Dipukul benteng Pion kali gajah Dan H7 Langkah kombinasi Yang sangat tinggi Dari Stenity ini teman-teman Sampai pada akhirnya Mengajak ke permainan Tempo Atau permainan Akhir yang sangat Tinggi Tapi di sini Dipastikan tetap Unggul dari Stenity H7 B1 Langsung promosi Menteri Masih di jalankan Masih di jalankan Dengan C2 Dilanjutkan dengan H7 Oleh Stenity Raja ke B2 G7 Raja kali pion Dan Langsung C3 Di posisi ini dari Adolf Andersen Sang Maestro Sang Maestro dari Pembukaan Gambit Raja itu sendiri Langsung menyerah Karena mustahil Untuk dilanjutkan Kemungkinan Kenapa dia menyerah Langkah terbaik Dari Adolf Andersen Ini tidak ada remis Sama sekali Teman-teman Misal Raja ke B1 Untuk melunik Pion Akan dicek Ke B3 C1 Dan F5 Promosi Berikutnya Yang tidak bisa dihindari Kalaupun disini Dipaksakan Raja Dan dibiarkan promosi Misalnya Tetap dipukul Nanti akhirnya Oleh menteri Teman-teman Misalnya tetap dipaksakan Hanya dipin oleh Putih Ketika B4 Disini pasti dipukul Dan pada akhirnya Pion yang di C2 ini Akan diambil juga Nanti teman-teman Makanya di posisi Menteri C3 Sudah mutlak Baik teman-teman Itulah Dari Kedua Sang Grandmaster Catur Power Saat itu Yang mana Pembukaan Gambit Raja Sebenarnya adalah Adolf Andersen Yang sangat memasai Hingga Partai caturnya Disini dinamakan The Immortal Game Hingga Akhir jaman Permainan catur terbaik Yang dimainkan oleh Adolf Andersen Dari pembukaan Gambit Raja Tapi kali ini Ketika pembukaan itu Dikembalikan kepada dirinya Ternyata dia juga Tidak bisa Menangkisnya Teman-teman Baik Semoga bermanfaat Sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya